PEMBICARA 1 Hari keempat PPKM darurat di Surabaya, petugas penyekatan membuat keputusan baru. Petugas menutup total akses masuk ke Surabaya di kawasan Bundaranwaru pada Rabu 7 Juli 2021 pagi, sekitar pukul 9 pagi. Walhasil, kemacetan tak dapat dihindari. Kemacetan sudah didasarkan pengendara sejak berada di kawasan depan terminal Purabaya. Ketika sampai di kawasan City of Tomorrow Mall, banyak pengendara yang kebingungan karena seluruh akses masuk ke Surabaya ditutup road barrier. Ada sejumlah petugas kepolisian yang bersiaga di sana. Beberapa pengendara terpaksa berhenti di pinggir jalan untuk merencanakan rute baru. Tidak sedikit pula yang kembali putar balik ke arah Sidorjo untuk cari jalur alternatif. Belum diketahui pasti sejak pukul berapa akses jalan ini ditutup total. Namun, saksi pengendara motor plat L dan W masih dipersilahkan melintas sekitar pukul 8 pagi. Hingga berita ini diunggah, Tribun Jatim Network masih menggali informasi lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!